Halo, nama saya Randi, saya tinggal di kota besar di Jawa. Saya berumur 23 tahun saat ini, baru lulus kuliah di jurusan informatika di salah satu universitas swasta. Saya masih golongan fresh graduate dan baru mulai bekerja di salah satu perusahaan sebagai operator. Cerita ini bermula pada tahun 2017, pada saat itu saya masih berusia 21 tahun. Saya masih duduk di bangku kuliah dan secara kebetulan saya mempunyai pacar yang bernama Inisial E. Kami satu kampus tetapi beda kelas, masih satu angkatan. Kami berpacaran sudah hampir satu setengah tahun. Pada tahun 2017 awal, tepatnya bulan Januari, saya mulai merasa aneh dalam hubungan kami. Mulai ada masalah. Kami pun mulai jarang ketemu dan kami sering bertengkar lewat chat whatsapp. Menurut saya, masalah yang datang di hubungan kami karena ego kita yang masih tinggi. Kita belum bisa mengatur emosi kita. Jadi, setiap ada masalah baru, masalah yang tidak terlalu besar, itu bisa membuat kami bertengkar hebat dan imbasnya ke hubungan kami. Jadi, akhirnya, masalah-masalah itu pun timbul. Pernah suatu waktu di bulan Januari 2017, masih awal tahun, saya ingat tepatnya setelah ujian akhir semester selesai, saya mengajak si E ini untuk ngobrol dan makan siang di kampus. Dan kami pun duduk berdua di sudut kantin. Saya memesan makan dan minum, sedangkan dia sepertinya kurang bersemangat dan hanya memesan minuman saja. Saya memberanikan diri untuk membuka percakapan. Saya bertanya, kenapa akhir-akhir ini kita sering berantem? Dan dia cuma diam, kemudian tersenyum sambil memainkan HP yang di tangannya. Saya kembali bertanya, Kita sudah berhubungan lama, hampir 2 tahun. Aku nggak tahu kenapa, tetapi saya mulai merasakan kamu berbeda setelah kita menghabiskan waktu malam tahun baru kemarin. Mungkin apa ada yang salah dari saya? Dia pun menjawab singkat, Aku juga nggak tahu, tapi aku merasa kita sudah mulai tidak cocok. Itu jawaban si E. Dari situ, saya masih mencoba berpikiran positif, mencoba untuk mempertahankan hubungan yang sudah hampir 2 tahun. Selama bulan Januari itu, hampir kita jarang sekali ketemu. Chat WhatsApp pun banyak pembahasan yang membuat kita semakin tidak harmonis. Sampai dengan akhir Januari kita masih sering bertengkar dan malah semakin tambah parah. Sekarang, kalau tidak dicat duluan, dia tidak akan cat saya dulu. Saya mulai curiga. Dan di awal Februari, saya memutuskan untuk tidak cat dia lagi dengan tujuan, nanti pada saat Valentine 14 Februari, saya akan ke rumahnya dengan membawa kado untuk dia. Mungkin kita sering bertengkar karena saya kurang memberi perhatian sama dia. Itu yang saya pikirkan. menahan tidak berhubungan selama 2 minggu ternyata berat. Fikiran negatif pun semakin banyak. Saya takut kalau dia juga mempunyai hubungan dengan orang lain. Itu yang sering ada di fikiran saya pada waktu itu. Tapi karena saya sudah niat dan mempunyai tujuan, saya menunggu dan menunggu sampai waktunya tiba, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2017. Saya pergi ke toko boneka untuk mencari boneka hadiah Valentine. Saya pergi ke toko lainnya untuk mencari kado apa yang cocok untuk dia. Sampai waktu itu, tepat tanggal 14 Februari 2017, saya bangun lebih pagi dengan semangat untuk memperbaiki hubungan kami. Saya mandi lebih pagi, saya mencuci motor saya, kemudian saya berangkat sekitar jam 10 pagi. Perjalanan saya ke rumahnya sekitar 40 menit. Dengan muka senyum dan semangat saya, saya bergegas pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah si E ini, saya mendapatkan kabar kalau si E ini tidak ada di rumah yang ada cuma ibunya. Saya mencoba bertanya, katanya pergi dari jam 8 pagi. Waktu itu langsung lemes saya, tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya pun memutuskan untuk pamit. Belum jauh dari rumahnya, ada sebuah toko alfamat. Saya memutuskan untuk berhenti dan membeli minuman. Saya duduk di teras toko dan berpikir, apa yang harus saya lakukan. Saya memutuskan untuk menunggunya saja. Tidak mungkin saya telpon, karena tujuannya saya datang ke rumahnya untuk memberi kejutan. setiap satu jam sekali dari jam 12 siang itu, saya pergi dari alfamat tersebut untuk melewati depan rumahnya. Siapa tahu si E ini sudah pulang ke rumahnya. Biasanya si E ini kalau sudah pulang, motornya itu di depan. Sampai jam 8 malam, itu saya lakukan terus-menerus dan saya masih menunggu. Jam 8 malam, pada waktu itu, saya melihat motornya sudah ada di depan rumahnya. Sepertinya habis hujan, karena ada jas hujan di motornya. Oke, 15 menit lagi saya masuk. Saya beranikan diri masuk dengan membawa hadiah. Saya perlahan dan mengetuk pintu rumahnya. Dengan senyum saya semangat, dia membukakan pintu dan sepertinya kaget. Tapi, yang lebih kagetnya, saya melihat seorang laki-laki yang saya tidak tahu itu siapa. Si laki-laki itu duduk di ruang tamu. Saya waktu itu kaget dong. Saya waktu itu kaget. Saya tanya, itu siapa? Dan seketika saya berikan hadiah yang saya bawa dari pagi, saya bilang terima kasih dan saya pun pergi. Sejak kejadian itu, saya masih trauma. Dan dia seperti tidak ada salah. Ke kampus, kadang saya lihat diantar oleh laki-laki yang saya lihat di rumahnya. Saya pun diam dan berusaha semuanya baik-baik saja. Akhirnya saya tahu, akhir dari sebuah kisah dan awal sebuah kehancuran suatu hubungan. sekarang saya sudah lulus dari kampus tersebut dan memulai hidup baru lagi. Memulai pengalaman baru lagi. Saya berpesan untuk wanita itu. Semoga kalian berdua bahagia. Terima kasih telah menonton!